Halo semuanya, kita balik lagi bersama saya Tolif, salah satu topustakawan di kampus saya. Dan kali ini saya akan membicarakan atau membacakan sebuah audiobook mengenai How the World Works, Bagaimana Dunia Bekerja. Dan di tampilan awal itu, itu merupakan foto yang saya ambil dari buku aslinya, yaitu dalam salah satu testimoni dari The New York Times yang teman-teman bisa lihat atau saudara bisa lihat, yaitu tak dirakukan lagi, Komsky merupakan intelektual paling penting pada masa ini. Saya akan baca di akhir atau di tulisan paling belakang. Ada begitu banyak peluang dibandingkan orang-orang di negara lain. Sumber daya dan pilihan kita sangatlah besar, sehingga kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tak berbuat lebih banyak. Ini sangat-sangat bagus sekali. Ungkapannya, saya akan bacakan lagi. Ada begitu banyak peluang dibandingkan orang di negara lain. Sumber daya pilihan kita sangatlah besar, sehingga kita hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena tak berbuat lebih banyak. Komsky telah lama masuk daftar pengarang yang paling banyak dikutip sepanjang masa. Dikenal luas di luar negeri, sejauh ini Komsky adalah kritiku sosial paling penting di seluruh dunia. Buku ini merupakan kolaborasi dari empat seri, real story, apa yang sesungguhnya diinginkan Paman Sam, yang kaya sedikit, dan yang gelisah banyak, rahasia, kebohongan, dan demokrasi, serta kebaikan umum. Kendati perbincangan dan wawancara yang terimpun dalam buku ini berlangsung pada era 90-an, pandangan Komsky rupanya lebih mencerahkan ketimbang berita dan analisis teraktual. Analisis-analisisnya yang begitu mendalam mengenai diskriminasi Halo Dan keadilan di negara dunia ketiga benar-benar melampaui zamannya Teori-teorinya seakan menjadi ramalan gitu bahwa beginilah cara dunia bekerja. Oke, umumnya sebuah audiobook yang dibaca itu langsung menuju ke bab 1, bab 2, dan bab selanjutnya kan Tapi jarang sekali atau bahkan tidak ada yang membahas tentang pendahuluan kata pelantar dan sebagainya Sedangkan itu bagian yang terpenting untuk mengarahkan pemahaman yang lebih mendalam Oleh sebab itu saya akan bacakan semuanya sehingga ini menjadi hal yang menarik dan saya akan bacakan daftar isinya terlebih dahulu Di bab pertama dia menjelaskan tentang apa yang sesungguhnya diinginkan Paman Sam Atau apa yang diinginkan sebenarnya oleh Amerika Serikat Dan halaman bab kedua yaitu yang kaya sedikit dan yang gelisah banyak Ini sebenarnya hampir sama dengan bukunya Robert T. Kiyosaki Why the rich are getting richer Dan banyak lagi bukunya Robert T. Kiyosaki dengan Donald Trump dan sebagainya Yang ketiga yaitu Rahasia, Kebohongan, dan Demokrasi Bab keempat yaitu Kebaikan Bersama Oke kita lanjut di tentang pengarang Karena ini biar mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam Saya akan membacakan pelan-pelan saja Domskowski telah lama masuk daftar pengarang yang paling banyak dikutip sepanjang masa Namanya ada di baris ke-8 setelah Mark, Lenin, Skispor, Aristoteles, Injil, Plato, dan Freud Dikenal luas di luar negeri, sejauh ini Komsky adalah kritikus sosial paling penting di seluruh dunia Tetapi gagasan-gagasan politiknya malah terpinggirkan di negara asalnya Amerika Serikat Mbak Nabi perjanjian lama yang hidup pada zaman modern Dia menjadi wali tanpa penghormatan di tanah airnya sendiri Jadi Nomskowski atau yang menulis buku ini Dia merupakan penulis yang setara dengan Mark, Lenin, dan Aristoteles, dan sebagainya Karena pemikiran-pemikirannya sangat mempengaruhi bagi kebijakan di semuanya Dan ini salah satu tulisannya daftar pengarah yang paling banyak dikutip sepanjang masa Jadi kredibel Nomskowski ini tidak diragukan lagi New York Times dengan sega mengakui bahwa Komsky tak diragukan lagi merupakan intelektual paling penting yang masih hidup Tetapi mereka menyatakan ini dalam konten menyesalkan sikap politiknya Dia adalah bintang media di banyak negara Setiap penampilannya selalu dihadiri audien Yang penuh sesak Tetapi dia justru sangat jarang tampil di televisi Amerika Dia tak bisa menjangkau publik Amerika dengan opini-opini yang kritis Jadi dia disambut di luar negeri Akan tetapi dia dicacimaki di negerinya sendiri Sama saja dengan di negara kita Kadang-kadang orang yang memiliki pemikiran kritis Atau mereka yang menciptakan sesuatu Banyak sekali yang dikritik terlebih dahulu sebelum mereka menerimanya Seperti itulah Jadi tidak ada bedanya sebenarnya ya Meskipun di Amerika, di Indonesia, dan di negara lainnya Orang-orang yang maju banyak mengalami kritikan Kita lanjut ya Meski demikian ketetapan wawasan dan analisisnya sungguh luar biasa Dalam salah satu karya klasiknya yang terbit kali pertama pada tahun 1994 Dia memperingatkan Pada tahun 1970 sekitar 90% modal internasional Digunakan untuk perdagangan dan investasi jangka panjang Di sektor-sektor yang relatif produktif dan hanya 10% untuk spekulasi Pada tahun 1990 Angka-angka itu menjadi terbalik Kita kemudian tahu arah selanjutnya Mungkin kini angkanya sudah menyentuh 99,9% Spekulasi sebelum akhirnya semua kolab Sekarang kita harus membayar akibatnya Antara dulu kita tak mengindikasikan analisis Komsky Ini yang diakadakan pada dekadis 90-an Perihal uang yang mengalik kepada para diktator di dunia ketiga Jauh sebelum negara-negara maju dan lembaga keuangan internasional Seperti Bank Dunia dan IMF Mulai memberikan pinjaman serupa Sebagai mana yang terjadi di hampir semua tempat di dunia ketiga Jendel-jendel berhasil Kroni-kroni mereka dan kelompok super kaya Meminjamkan uang dalam jumlah sangat besar Lantas mengirimkan sebagian besar uang itu ke luar negeri Kewajiban membayar utang tersebut Membuat berhasil kesulitan mengatasi masalah-masalah demostik Hal inilah yang membatasi anggaran sosial Serta program pembangunan yang adil dan berkelanjutan Kalau saya meminjam uang dan menyimpannya di sebuah bank di Swiss Lantas tak bisa membayar kreditor-kreditor saya Apakah itu masalah saya atau masalah Anda? Rakyat yang tinggal di daerah-daerah kumuh tak meminjamkan uang itu Demikian juga para petani tanpa tanah Menurut pandangan saya Utang 90% rakyat berhasil tak lebih banyak daripada jumlah manusia di bulan Biarkan mereka yang meminjam uang yang bertanggung jawab melunasi pinjaman Untungnya saat ini berhasil telah sedikit mengalami banyak kemajuan Ketimbang dulu Antara lain berkat upaya-upaya Komsky Berkat upaya-upaya penulis ini ya Afran Noam Komsky lahir pada tahun 7 Desember 1928 Di Filipi Ayahnya William adalah seorang sarjana Yahudi Yang terkenal dan Noam menghabiskan masa-masa awal usia 20-an di kibuts Dia adalah ayah dari tiga orang anak dan kehilangan istrinya Karol pada 2008 setelah hampir 60 tahunan menikah Sejak 1995 Komsky mengajar filsafat dan linguistik Bidang ilmu yang merevolusi teori-teorinya di MIT Tempat dia menjadi profesor penuh pada usia 32 tahun Sebagai tambahan atas teori-teori linguistik yang menggeser paradigma umum Dia telah menulis banyak buku beri hal isu-isu politik Dan menerima berbagai gelar dan penghargaan Termasuk 37 gelar kehormatan Wow banyak sekali Dapat 37 gelar kehormatan Sebagai seorang aktivis yang tak kenalan lah Dengan jadwal mengajar super badan Ini yang bisa ditiru oleh kita semua Dia melakukan lebih banyak hal ketimbang tiga orang normal Meskipun dia selalu merasa tak melakukan cukup banyak hal Jadi di istilahnya prinsipnya dia Dia bisa melakukan lebih banyak dibandingkan tiga orang biasanya Dan dia merasa itu hal yang sedikit dan itu sangat rendah hatinya Komsky adalah seorang pembicara yang menggugah Dan itu semata-mata karena hal yang dia katakan Bukan karena cara berbicaranya yang lugas Kalimatnya tajam bagai pisau dalam perdebatan Tetapi hangat dan ramah dalam percakapan Dia adalah orang yang paling berbudi sekaligus paling cerdas yang pernah saya jumpai Saya berharap usianya akan mencapai 100 tahun Anda seharusnya juga berharap begitu Dunia akan menjadi lebih kosong, sepi, dan tak begitu adil tanpa dia Oke jadi ini catatan dari tentang pengarangnya Jadi tentang penulisnya ini Kita lanjut ke catatan editor Jadi untuk memahami ini memang perlu keadaan yang tenang Dan pemikiran yang fokus juga untuk mendengarkan ini Catatan editor Disusun dari wawancara dan pidato-pidato yang diedit secara intensif Buku ini menawarkan suatu yang tak mudah untuk ditemukan Komsky murni dengan gagasannya yang menakjubkan Serta wawasannya yang utuh dan mendalam Disampaikan dalam proses yang jelas dan mudah dipahami pembaca Gagasan awal buku ini dan ceri buku real story secara umum Dimulai ketika saya mendengar siaran Komsky di radio Tapi FA di Berkeley Saya terkejut ketika menyadari Betapa gagasannya lebih mudah dipahami Dengan mendengarkannya berbicara Dari transcript 7 pidato dan wawancara yang disediakan David Saya menghabiskan beberapa bulan untuk mengelombokkan segala macam topik yang disampaikan Komsky Dalam berbagai kesempatan ke dalam rentangan tema yang luas Kemudian saya menjemput apa yang saya anggap frase-frasa terbaik Menghilangkan repetisi yang tak terhindarkan ketika mendiskusikan subjek-subjek Ami menghasilkan empat buku dengan menggunakan metode apa yang sesungguhnya diinginkan pamanan dan sebagainya Sebagai versi orisinal buku ini memiliki bahan tambahan catatan-catatan dan sebagainya Kendati perbincangan dan wawancara yang terhimpun dalam buku ini berlangsung pada era 90-an Saya kira Anda akan menemukan pandangan Komsky lebih mencerahkan Ketimbang berita dan analisis teraktual Analisis-analisnya yang begitu mendalan dan berpandangan jauh ke depan Membuatnya tampak semakin aktual seiring berlalunya waktu Bacalah beberapa halaman dan coba lihat jika Anda tak sepakat Autor Naiman Dan lanjut ke bab satunya Dan itu cukup sekian dari pendahuluan dari buku How the World Work Dan saya akan melanjutkan di bab selanjutnya ya Jadi jangan lupa sebelum itu di komen bagian apa yang menurut teman-teman perlu dijelaskan lebih lanjut Oke Terima kasih Terima kasih